Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udhu billahi minas syaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbin alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ala sayyidina Muhammad Amma ba'du Kau muslimin rahimakumullah Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hikam Karangan Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari Kali ini kita sampai pada hikmah nomor 159 Pada hikmah nomor 159 ini Imam Ibn Atta'ila As-Sakandari menuliskan Matakunta idha urtita basa toka al-raba'u Wa idha munita Qobaduka al-man'u Pastadilla bidharika ala subuti tufu liyatika Wa adami subdiqafi ubudiyatika Apabila atau kapan-kapan Sewaktu-waktu Sewaktu-waktu Apabila kamu diberi Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian kamu merasa senang dan bahagia Tetapi apabila kamu tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kamu merasa sedih Maka hal tersebut menunjukkan Kamu itu masih bersifat kekanakan-kanakan Yang kedua kamu itu belum bersungguh-sungguh Di alam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jadi dengan hikmah ini Imam Ibn Atta'ila itu memberikan pelajaran kepada kita Bahwa ada dua sifat manusia Yang pertama Apabila diberi sesuatu oleh Allah dia bahagia Tetapi apabila tidak diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dia merasa sedih Nah manusia yang masih bersifat seperti ini Menunjukkan bahwa manusia tersebut masih bersifat kekanakan-kanakan satu Dan yang kedua Dia masih bersifat Tidak sungguh-sungguh di dalam ibadah-ibadah Jadi kalau kita ingin tahu Apakah kita sudah sungguh-sungguh di dalam ibadah atau belum Apakah kita ini masih seperti bocah Dalam ibadah kepada Allah atau tidak Cara satu caranya adalah lihat Ketika kita mendapat nikmat Merasa bahagia Lalu ketika kita mendapatkan cobaan Merasa sedih Itu menunjukkan kita masih kekanakan-kanakan Itu menunjukkan kita masih kurang sungguh-sungguh di dalam beribadah Lalu bagaimana orang yang sudah dewasa Kalau orang yang sudah berdewasa Atau sudah sungguh-sungguh di dalam beribadah Dia dikasih nikmat oleh Allah Ridho Alhamdulillahirrabil alamin Ketika dia dikasih cobaan juga Ridho Alhamdulillahirrabil alamin Dengan kata lain ketika susah dia tetap istiqomah bersama Allah Ketika senang dia juga tetap istiqomah bersama Ketika Allah memberi kepada kita Kita tetap istiqomah bersama Allah Ketika Allah tidak memberi kepada kita Kita tetap istiqomah kepada Allah Artinya apa? Artinya yang ada hanya Allah selain Allah Tidak ngaruh, tidak ngefek kepada kita Itu baru orang yang dewasa Di dalam beribadah kepada Allah SWT Tentu ini sikap ide Dengan kata lain Kita itu hanya terhubung Dalam tanah petik dengan Allah SWT Perasaan kita hanya untuk Allah Selain Allah tidak asap Mau dikasih nikmat, Alhamdulillah sekitar Mau dikasih cobaan, Alhamdulillah kita rib Terus kita latih dan terus kita latih Sudah jelas ya Salah satu cara untuk mengukur Apakah diri kita ini masih kecil Masih seperti anak-anak di dalam beribadah kepada Allah Atau tidak? Ini rumus yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Taw'illah Asakan dari mudah-mudahan kita Oleh Allah SWT dibimbing Diberikan hidayah dan taufik Untuk menjadi orang yang ridha kepadanya Ridha terhadap kodoh dan kodoh Allah SWT Baik takdir baik maupun takdir buruk Kita tetap meridha kepada Allah SWT Mudah-mudahan bermanfaat Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim Watub alayna innaka anta tawabur rahim Subhanakallahumma wabihamdika Ashadu ala ilaha ila anta Astagfirullah wa atubu ilaih Wa alabaminkum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton